kabar itu kan bahasanya khobar ya tapi ini Allah sebutkan nabar karena begitu besarnya begitu dahsyatnya yang menjadi perbincangan manusia ketika itu ya akan hari akhir akhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Qahar Azizul Ghaffar Muqawirun Layla Al-Nahar Tazkiratan Li'ulil Kulubi Wal-Absar Watab-siratan Lizawil Al-Babi Wal-I'atibar Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safi'u min khalqihi wa habibuh Allahumma salli wa sallim wa karruh azim wa barik ala habibina wa shafi'ina wa zukhrina wa kurrati ayunina sayyidina wa maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihi lima ulal khatimu lima sabakna usir al-hak bil-hak Al-Dha'i la dhin al-Qim wal-Hadi ila suratim mustaqim Wa'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari al-Azim Subhanaka la'ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul haqim Allahumma ufa'na bima'alamtana Wa'alimna ma'yanfa'una warazukna uluma'an Danfa'una fi'dunya wal-akhirah Allahumma iftah lana fuduhal-arifin Wa'anda khalfadhin Allahumma fa'kihna fi'ddin wa'alimna ta'wil Allahumma iftah lana fuduhal-arifin Wa'anda khalfadhin Amin Amin Ya Rabbal Alam Nawayna ta'alu wa ta'alim Wa liqamah wa istiqamah Wa al-ifadah Wa al-istifadah Wa tadakuh wa tadakir Al-hath wa latamasuk bi kitab Allah Wa sunnati rasulillah Libdighai mardatillah La hawla wa la quwata illa Assalamuala billahil alihil azim Ma'asyurul muslimin wal muslimat Jamaah solat subuh Masjid jami' al-mujahidin Yang senantiasa dicintai Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa bil khusus segenap pengurus Dekan masjid al-mujahidin Para alim ulama Para asadid Para tokoh masyarakat Para tuan guru Bapak ibu semua Para jama'ah Yang senantiasa Mudah-mudahan Kita terus diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Allah berikan kesehatan buat kita Allah jaga diri kita Keluarga kita Allah jadikan keluarga kita Sakina mawadda wa rahmah Allah jadikan anak keturunan kita Yang salih dan salihah Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin ya rabbal Alhamdulillah Alhamdulillah Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Masih di bulan rabbiul akhir Mudah-mudahan senantiasa kita terus Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi Di hadapan Allah jalla wa'ala Salah dan salam Senantiasa kita haturkan Kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Setelah keluarga Para sahabat dan para pengikutnya Mudah-mudahan Kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita terus membuktikan Keimanan kita Takhuan kita Dengan terus Mahabbah kita Kecintaan kita Kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan mudah-mudahan di umil akhir nanti Allah kumpulkan kita semua Bersama Nabi tercinta Dan mendapatkan syafaatul ulma Dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Para jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah InsyaAllah kita teruskan Kajian tafsir kita Dari tafsir jallain InsyaAllah Kita akan bahas Pagi hari ini Yaitu surah Al-Khari'ah Ya Pertemuan terakhir Surat apa Pak? Ya At-taka At-taka asur Bapak semua sehat? Alhamdulillah Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah Mudah-mudahan Selalu sehat wa afiat Ya dalam keberkahan Ya dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alam InsyaAllah kita bahas Ya dari tafsir Jallain ini Yaitu surah Al-Khari'ah Ya Di sini Firman Allah Jalla wa'ala Ya yang sama-sama Sudah kita sering baca Ya bahkan Sudah kita hafal Ini ayatnya Dari 1 Sampai Ya 11 Ada 11 ayat Ya Surah Al-Khari'ah ini Berbicara Ya masalah keimanan Ya masalah tawhid Ya masalah keimanan Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Tentang yang namanya Hari'ah Hari akhir Ya Kalau kita Membahas tentang hari akhir Ya di dalam Al-Quran Banyak sekali nama-nama Ya hari Hari akhir Ya hari kiamat ini Di dalam Al-Quran Hari akhir Kiamat ini Disebut juga tadi Yawmul Qiyamah Ya Kemudian Yawmul Akhir Ya kemudian juga Ya As-Sa'ah Ya paling banyak itu Memang Allah Jalla wa'ala Menyebutkan Yawmul Qiyamah Itu kurang lebih Ada 71 kali Allah ulang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Kemudian Allah juga menyebut Ya hari akhir ini Dengan Yawmul Akhir Yawmul Qiyamah Dengan Yawmul Yawmul Akhir Itu kurang lebih Sekitar 26 kali Di dalam Al-Quran Ya Kemudian juga Disebut dengan As-Sa'ah Ya As-Sa'ah Ya hari kiamat As-Sa'ah As-Sa'ah Ya Ini kurang lebih Ada sekitar Empat puluhan Ya Allah Sebutkan Kalimat As-Sa'ah Di dalam Al-Quran Ya Jadi para ulama ini Mengelompokkan Ya Yang pertama Bahwasanya Ketika Allah Menyebutkan Nama-nama Yawmul Akhir Ini dengan berbagai macam Ya istilah Ya dengan berbagai macam Bahasa Yang pertama Adalah Para ulama Mengelompokkan Bagaimana Karakteristik Ya Bagaimana Karakteristik Dari yang namanya Hari Kiyah Hari Kiyamah Ya Tadi termasuk Yawmul Qiyamah Kemudian Yawmul Akhir Kemudian Ada Al-Haqah Ya Kemudian Apa lagi Pak Ya banyak ya Ya Al-Qiyamah La uksimu Bi-yawmil Kiyamah Itu karakteristik Ya Kemudian Yang kedua Adalah Bagaimana Keadaan manusia Pada saat itu Allah gambarkan Ya Yawmul Qiyamah Disebut juga dengan Yawmul Asir Apa Pak Yawmul Asir Ya Hari Yang begitu sulit Ya Yang begitu Susah Ya Ya Karena kita Bagaimana Ya Merasakan hari itu Yang begitu dahsyatnya Ya Yang begitu Susah Yang begitu sulitnya Bagi seorang Manu Manusia yang da'if Ya Kemudian juga Bahwasanya Para ulama Yang ketiga Adalah Mengelompokkan Ya Kalimat-kalimat Atau istilah-istilah Yaumul Akhir ini Ya Yang ketiga Adalah Bagaimana Sifat-sifat Dari Yaumul Akhir Atau Yaumul Qiyamah Ya Yaumul Qiyamah Hari Qiyamah Disebut juga dengan Yaumutubles Sara'ir Ya Yaumutubles Sara'ir Ya Dimana Seluruh Rahasia Ya Seluruh Rahasia Semua yang Diumpetin oleh Manusia ketika itu Dikeluarkan Ya oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semua dihancurkan Kemudian nanti kita Menuju Yaumul Hi Yaumul Hisa Ya Yaumul Jazah Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ya jadi Surah Al-Qari'ah ini Termasuk dari Surah Mak Maki'yah Ya karena Berbicara Masalah Ya keimanan Ya masalah Keyakinan Terhadap Hari Kiyamah Hari Kiyamah Ya dimana Ketika itu Orang-orang Jahiliyah Ya orang-orang Kafir Yang mengingkari Ya adanya Yaumul Yaumul Kiyamah Ya bahkan Di surah yang lain Ya surah Naba'i itu Allah katakan Amma Yatasa Alun Anin Naba'il Azim Alladihum Fihimuk Talifun Ya amma Yatasa Alun Mereka saling bertanya-tanya Ya karena Mereka Tidak percaya Ya mereka Mengingkari Adanya Hari Akhir ini Ya Anin Naba'il Azim Ya tentang Berita yang Begitu besar Jadi bahasanya Bukan Khobar lagi Ya Kabar itu kan Bahasanya Khobar Ya Tapi ini Allah sebutkan Naba' Karena begitu Besarnya Begitu Dahsyatnya Ya menjadi Perbincangan Manusia Ketika itu Ya akan Hari Akhir ini Yaumul Kiyamah Ya Aladihum Fihimuk Talifun Mereka Senantiasa Beriktilau Ya Mereka Mengingkari Adanya Hari Hari Kiamat Ini Jadi Banyak Sekali Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Istilahkan Ya Allah Sebutkan Yaumul Kiyamah Hari Kiyamah Dengan Berbagai Macam Istilah Atau Bahasa Disini Allah Subhanahu Wata'ala Ya Ayat Yang pertama Allah Mengatakan Kepada Kita Semua Al-Qa 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 Artinya Al-Qa Al-Qa Ya Hari Kiamat Ya Al-Imam Abu Fidha Al-Qa 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 Beliau Menjelaskan Al-Qa Al-Qa Min Asma'i Yawmil Kiyamah Al-Qa Al-Qa Ini adalah Dari Nama-nama Hari Kiyamah Kal-Haqah Wa Tama' Wa Sakhah Seperti Al-Haqah Kemudian Al-Tama' Kemudian Asakhah Dan Kemudian Tadi Ya Penamaan Penamaan Yang lainnya Dari Hari Kiyamah Hari Kiyamah tapi kalau kita lihat di terjemahan kita para jamaah semua itu artinya adalah yang mengetuk ya artinya adalah yang mengetuk karena Al-Qariah ini berasal dari kata Qoro'ah ya artinya mengetuk ya Al-Qariah ini ismul fa'il dari tadi dari fi'il Qoro'ah ya Qoro'ah ini adalah mengetuk ya makanya disini bahwasannya kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu disebutkan Qoro'al-Abdu Bil-Asal ya Qoro'al-Abdu Bil-Asal artinya adalah Al-Abd ya budak itu dipukuli dengan tong dengan tongkat ya artinya ini ada suara ada ketukan kemudian kemudian ngetuknya juga bukan dengan tangan tapi dengan dengan tongkat atau dengan kayu ya ini yang membedakan Qoro'ah dengan Toroko karena dalam bahasa Arab ya yang artinya mengetuk juga itu bahasa Arab ada lagi kalimatnya adalah Toroko ya kamu kamu ngetuk pintu kalau ngetuk pintu Toroko itu bisa pakai tangan nah itu bedanya ya ada Toroko ada Qoro'ah sama-sama mengetuk cuma beda caranya ya tadi Qoro'al-Abdu Bil-Asal budak ini dipukulin pakai pakai tongkat pakai kayu ya kalau dipukulin kan biasanya ada bunyinya ada ketukannya ada bunyinya ya kemudian bunyinya juga bukan bunyi yang biasa para jamaah semua ya kita kalau dengar orang dipukulin gimana Pak ya kalau yang dipukulin maling sih gak apa-apa ya ya kita kalau dengar orang dipukulin itu hati kita bakalan gelisah ya gak tenang ya itu ngapa sih dipukulin bocah ya apalagi dipukulinnya apa kalau bahasa kita ya kebina-bina ya kelewatan ya jadi dipukulinnya itu bukan pukulan yang biasa ya kemudian juga bunyinya bukan bunyi yang biasa artinya pukulannya bunyinya ini bikin kita yang dengar itu bisa gelisah ya gak tenang ya ini sifat dari Qoro'ah ya atau dalam bahasa yang lain di kamus ini dijelaskan Qoro'al-Bab ya tadi sama pintu itu diketuk tapi tadi diketuknya bukan dengan tangan tapi dengan dengan kayu atau dengan tongkat ya dan salah satu sifat Qoro'al ini adalah dia ngetuknya itu biasanya malam hari atau pertengahan malam ya kalau waktu-waktu yang biasa yang normal tadi Qoro'al-Kho ya diketuk tapi kalau Qoro'al ini di waktu-waktu yang gak normal ya ini salah satu ciri dari Qoro'al ini seperti ini artinya bahwasannya bunyinya ketukannya ini bukan bunyi yang biasa kemudian cara mengetuknya ini bukan cara yang biasa yang biasa kemudian dilakukan di waktu yang bukan biasa ini Subhanallah ya Ibu kalau ada orang yang ngetuk ya tengah malam pintu rumah Ibu gimana Bu? berani apa kagak Bu? gimana Pak? pernah kerasain Pak? banyak sering apalagi ketika dibuka gak ada orangnya gitu kan ya jadi ini ketukannya bukan ketukan yang biasa ya makanya Allah pakai kalimat ini untuk menggambarkan yang namanya Ya'umul Qiyamah Qiyamah Al-Qari'ah ketukan atau suara yang begitu dahsyat yaitu hari Qiyamah ya makanya dan biasanya Ya'allahu Jalla wa'ala ya ketika itu Al-Qari'ah ini kalimat Qara'ah ini memang sudah masyur dalam bahasa Arab ya dalam orang-orang kafir Quraish ketika itu yang mereka mengaku Ahlul Balagah Ahlul Fasahah ya mereka bahasa Arabnya jago kalau mereka bilang ya bahasanya sudah masyur kalimat Qara'in dengan sifat-sifat yang tadi ya makanya Allah memakai kalimat ini kemudian Allah menyebutkan Al-Qari'ah ya Allah tambahkan Alif Lam di depannya kemudian di belakangnya Allah tambahkan yang namanya Ta'mar Butoh Al-Qari'ah ada Ahnya ya sama misalkan di ayat-ayat terakhir itu ya ayat 7 ya ayat 9 kemudian ayat 10 10 wa'amma man khaffat mawazinhu fa'ummuhuha hawiyah wa ma'adrakamah mahiyah ya wa ma'adrakamahiyah mahiyah ini kembali kepada hawiyah ya fa'ummuhuha hawiyah wa ma'adrakamah ya tahu nggak kalian mahiyah itu kembali ke hawiyah asal kata mahiyah itu asal katanya mahiy mahiyah nggak ada tamar butohnya tapi Allah katakan disini mahiyah artinya untuk menggambarkan bahwasannya sesuatu yang luar biasa ya sesuatu ya yang di luar nalar manusia ya di luar kehidupan normal manusia ya yang sama-sama kita ketahui bahwasannya yang namanya kiamat ini adalah sesuatu yang luar luar biasa yang terjadi begitu cepat ya bahkan di dalam hadis rasulullah s.a.w. karena saking begitu cepatnya kiamat ini yang menghancurkan kita semua rasul menggambarkan ketika ada orang bertransaksi itu sebelum selesai transaksinya itu kiamat sudah terjadi dan kita sudah hancur semuanya ya ketika ada seorang yang ngasih makanan ya ke hewan ternaknya hewan peliharaannya itu sebelum dia ngasih kepada hewan ternaknya itu kiamat sudah terjadi ya subhanallah dahsyatnya hari ketika itu sehingga manusia gak ada kesempatan lagi ya mereka untuk kembali ke rumahnya ya untuk kembali ke orang tuanya ya gak ada kesempatan ketika itu untuk kembali ya untuk melakukan hal-hal yang memang di luar kekuatan kita karena semua sudah di dalam kendalinya Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi Allah ingin menggambarkan kepada kita dengan kalimat al-kariah ini bahwasanya sesuatu yang luar biasa ya suara yang luar biasa ketukan yang luar biasa ya dan sesuatu yang bakal terjadi di luar ya kehidupan normal kita ya al-kariah dan kalau kita lihat disini kalimatnya gak sempurna apa ya tapi Allah punya maksud disini ya ketika Allah katakan al-kariah ya artinya tadi yang mengetuk ya biasanya kan kalau kalimat itu ada muktadaknya ada ada khobarnya ya kemudian misalkan dalam bahasa Indonesia ada subjeknya ada predikatnya ada objeknya tapi disini Allah hanya mengatakan al-kariah ya yang mengetuk maksudnya apa yang mengetuk ya Allah gak mengatakan misalkan ya al-kariah atiatun ya bahwasannya tiba hari kiamat itu kan sempurna kalimatnya tapi disini Allah mengatakan ya al-kariah ya Allah hanya mengatakan al-kariah yang artinya mengetuk ya seakan-akan kita bakal bertanya nih apa yang diketuk makanya al-imam syekh sya'rawi ya dalam kitab tafsirnya al-khawatir beliau mengatakan maksud disini Allah hanya mengatakan al-kariah ya kalau orang jawab bilang kan al-kariah to' ya begitu ya pak al-kariah to' al-kariah do' do'ang ya bahwasannya yang pertama yang namanya hari kiamat itu bakal tiba-tiba ya bakal tiba-tiba bahkan Rasulullah pun gak ada yang tahu ya gak ada yang tahu perihal kedatangan ya waktu yang namanya hari kiamat hari kiamat ya dalam hadis sahih itu kan disebutkan ketika Malaikat Jibril alaih suratu wassalam bertanya kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam ya ketika Malaikat Jibril alaih suratu wassalam menyerupai manusia ya bertanya kepada Rasul matasah kapan hari kiamat ya beliau menjawab mal mas'ulu anha bi'alam minasah sa'id ya bahwasannya yang ditanya itu gak lebih tahu daripada yang bertanya yang bertanya ya kemudian Rasul hanya menyebutkan amarotihah ya hanya menyebutkan tanda-tanda tanda-tandanya ya jadi Allah mengisyaratkan disini bahwasannya hari kiamat itu bakal datang tiba-tiba kemudian yang kedua kata Syekh Syarawi ini memerintahkan kita untuk senantiasa bersiap-siap ya untuk senantiasa berbekal ya akan datangnya hari kiamat ya kemudian juga maksud bersiap-siap disini beliau mengatakan di dalam surah Al-Quriyah ini ya kita manusia disuruh bersiap-siap ya karena Allah ingin menginformasikan ya ingin memberitahu kepada kita semua tentang perkara perihal yang begitu besar yaitu hari kiamat ya makanya kita bakal bertanya-tanya Al-Quriyah yang mengetuk kemudian Allah mengatakan ayat selanjutnya Malqah Malqah apa itu yang mengetuk kemudian ayat yang ketiga wama adra kamal qari'ah ya wama adra kamal qari'ah bahwasanya kita gak akan pernah tahu yang namanya Al-Quriyah Al-Quriyah ini kecuali Allah yang ngasih Allah yang ngasih tahu ya makanya setelah ayat yang ketiga ya Allah jelaskan Allah kasih tahu ya bagaimana yang namanya hari kiamat hari kiamat ya jadi Allah ngasih pertanyaan buat kita semua ya bahwasanya supaya kita bersiap-siap ya jadi anak kita kalau kita ajarin tentang hal suatu hal tentang ilmu ya misalkan tentang tajwid ya atau hadis kita tanya dulu kamu tahu gak yang namanya tajwid ya dia mikir tuh apa sih tajwid pak ya kamu tahu gak yang namanya hadis dia bakal berpikir apa sih hadis tuh ya kemudian dia akan berusaha menjawab sepengetahuan dia ya daripada kita ngajarinya monoton kita jelasin dari awal sampai akhir ya ini bagaimana fanut tarbiyah ya jadi kesenian dalam mengajar juga Allah jelaskan ya di dalam Al-Quran dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kita membuka akal pikiran kita ya karena apa karena bahwasannya yang namanya Al-Quran itu ketika Allah sampaikan kepada kita semua ya menurut Nabi besar Muhammad s.a.w. bahwasannya Al-Quran ini harus meresap ya di dalam pikiran kita kemudian juga harus meresap di dalam hati kita ya ini yang diinginkan oleh Allah s.w.t ketika Allah turunkan firman-firmannya ya jadi kita pikirkan dalam pikiran kita dalam akal pikiran kita kemudian kita resapi di dalam hati kita ya ini yang Allah inginkan dari setiap firmannya yang Allah turunkan kepada kita semua ya makanya Allah katakan Al-Qari'ah Mal-Qari'ah apa yang mengetuk wa ma adra kamal Qari'ah ya kalau disini dijelaskan Al-Qari'ah itu Al-Qiyam Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat ya yang mengerikan ya yang mengerikan kemudian bi'ah walihah itu sangat apa sangat mengecam ya sangat mengerikan ya di luar ya kehidupan kita yang gak pernah kita pikirkan dari logika dari akal pikiran seorang manusia ya kemudian Allah tanya Mal-Qari'ah wa ma adra kamal Qari'ah ya Allah mengatakan kepada kita semua ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahwasanya Allah yang akan memberitahu ya tentang perkara hari kia hari kiamat ya karena seperti yang saya sudah jelaskan kalau Allah mengatakan wa ma adra Allah bertanya ya Allah mengatakan kita bahwasanya kita gak bakal tahu nih para jamaah ya perkara yang Allah tanyakan ini kecuali Allah yang ngasih tahu dan ketika Allah katakan wa ma adra pasti Allah kasih tahu di ayat yang setelahnya ya wa ma adra kamal Qari'ah baru Allah kasih tahu itu setiap kata wa ma adra pasti setelah ayat itu Allah kasih tahu itu pengertiannya penjelasannya ini subhanallah tapi kalau kita lihat di kata yang lain di ayat yang lain wa ma yudrika ya ketika Allah mengatakan Allah berfirman wa ma yudrika itu setelahnya Allah tidak kasih tahu penjelasannya ya misalkan ya di surat abbasah itu wa ma yudrika la'allahu yaz yazakka ya au yazakkar fatanfa'ah zikrah ya wa ma yudrika la'allahu yazakka kita tidak pernah tahu siapa dari kita yang paling suci di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi setelah kalimat wa ma adra Allah jelaskan misalkan di surah al-qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adra kama laylatul qadr kita tidak pernah tahu yang namanya laylatul qadr kecuali Allah yang kasih tahu kemudian Allah kasih tahu laylatul qadri khairun min alfi syahr ya ini subhanallah ya jadi Allah jelaskan yang selanjutnya al-qariah itu yawm yakoon yakoon nasu kal farashil mabthus ya yawm yakoon nasu kal farashil mabthus ya yawm tadi ya yawm itu adalah al-qariah itu ya yawm al-qiyamah ya yawm yakoon nasu kal farashil mabthus kagaw il jar radi al-muntashir ya muju ba'duhum fi ba'din lil hirah ila ayyad ul hisah ya bahwasanya di ayat yang keempat ini Allah menjelaskan kemudian Allah menyebut kita semua dengan kalimat an-nas ya yawm yakoon nas bahwasanya hari itu keadaan kita semua manusia an-nasu kembali kepada individu kita masing-masing para jamaah semua ya bagaimana keadaan manusia masing-masing ketika hari kiamat ya kal farashil mabthus ya watakunul jiba lukal ihnil manfus ya jadi dua ayat ini ayat empat dan ayat lima ini adalah ayat yang paling ringkas ketika Allah menceritakan menggambarkan yang namanya hari kia hari kiamat ya jadi ayat empat ayat lima dua ayat ini ya diantara surah-surah yang lainnya yang Allah jelaskan tentang hari kiamat ya di ayat ini dua ini adalah ayat yang paling ringkas ketika Allah menggambarkan yang namanya hari hari kiamat ya tapi kalau kita resapi luar biasa keadaannya ya tadi keadaan yang begitu sulit yang begitu susah yang menggetarkan hati kita ya yang apa menggerakkan akal pikiran kita ya bahwasanya semua ya berada dikendali ya dalam kekuasanya Allah subhanahu wa ta'ala setiap manusia ketika itu ya setiap individunya kalfaroshil mabathus ya kalau disini ditafsir jalan lain alfarosh itu itu diartikan ya ditafsirkan dengan gawgail ajarat ya seperti belalang ya kalau belalang para jamaah semua belalang itu kalau terbang dia kadang gak tentu arah juga ya suka apa apa ganti-ganti arah kemana aja dia mah dia mah kemudian para ulama tafsir juga ada yang mengartikan farosh disini adalah seperti serangga-serangga kecil atau kalau kita itu kan ada laron tuh ya laron ada serangga yang lebih kecil lagi daripadalah laron ya jadi al-hashar ya laron itu kalau kita lihat laron itu kalau terbang itu gak beraturan Pak betul kan ya kemana aja dia mau ya kanan kiri depan belakang itu laron tuh ya jadi Allah menggambarkan kita seperti serangga serangga yang seperti itu ya ada serangga yang lebih kecil lagi yang suka nemplok di di lampu tuh kalau kita lihat ya itu juga terbangnya itu gak karuan ya kesana kemari ya itu farosh tuh ya itu farosh Allah gambarkan manusia ketika itu ya kal faroshil mabathus ya jadi seperti serangga serangga itu yang berhamburan yang berterbangan tapi terbangnya gak karuan ya gak tahu arah itu keadaan kita manusia manusia ya kalau kita lihat burung kan biasanya terbangnya rapih rapih bergelombol ya sama-sama kompak terbangnya kadang dia burung itu bisa membuat angka dalam barisannya ketika terbang itu burung tapi disini Allah gambarkan kita kal faroshil mabathus ya bahwasanya kita seperti serangga-serangga yang berhamburan ya yang terbangnya itu gak karuan kesana kemari ya misalkan para jamaah semua kita terjebak di suatu ruangan ya kemudian ruangan itu kebakaran ya kita gak tahu mana pintu emergensinya ya pintu keluarnya itu kira-kira kita larinya kayak apa yang tahu bang ya kita bakal kesana kemari tuh gak karuan gak tahu arah ya itu yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Khariah di ayat keempat ini kal faroshil mabathus bahwasanya setiap kita itu nanti ya kita akan berhamburan luar biasa gak karuan ya begitu dahsyatnya hari itu begitu sulitnya hari kiamat Allah gambarkan manusia seperti serangga yang kecil itu berterbangan kemudian berhamburan yang terbang hamburnya ini ya berantakan gak karuan ya na'uzubillah imin kemudian firman yang selanjutnya ya ya bahwasanya tadi yang ayat keempat Allah gambarkan ya kita manusia kemudian ayat yang kelima adalah apa yang terjadi ya selain makhluknya Allah kita manusia ini yaitu makhluk yang lain disini Allah gambarkan yang namanya Al Al-Jibal ya apa Al-Jibal ya gunung ya gunung ini jama'nya kalau mufratnya Jabalun ya 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 gunung ini ibagi ikan bulu-bulu ya atau kapas-kapas yang berterbangan yang berhamburan ini ini suhanallah ya jadi kalau kita dengar kalimatnya aja kalau imam baca Al-Quran misalkan ada qari baca Al-Quran tentang Al-Qari'ah itu rasanya kita udah merinding ya Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma'adraka Mal-Qari'ah Ya ma'yakunun nasukal farashil mabthus wa takunul jimalu kal'ihnil manfus ya kalau kita rasap itu luar biasa ya makanya Al-Qari'ah ini mirip dengan Al-Haqah ya Al-Haqah Mal-Haqah wa ma'adraka Mal-Haqah ya jadi kalau kita dengar Al-Quran itu kalau kita rasapi luar biasa ya Al-Quran kalau kita dengar saja kan mu'jizat ya mu'jizat yang luar biasa dari kata-katanya ya dari kalimat-kalimat ya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ya jadi ya ya Al-Jibal ini gunung-gunung ya kal'ihnin ya ihnin disini ya dijelaskan kausaufil manduf tadi seperti bulu-bulu ya bulu-bulu yang berhamburan ya kemudian juga bisa diartikan tafsirkan ya tadi seperti kapas-kapas ya bahkan Al-Imam Sobuni dalam kitab tafsirnya Rawal Bayan beliau menjelaskan ketika itu manusia itu seperti kapas yang warna-warni pak ya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kita semua manusia gunung ataupun yang lainnya itu kalau kita di dunia ini kan ada kapas yang warnanya itu warna-warni ya macam-macam warnanya nah begitulah ya jadi Imam Sobuni menjelaskan bagaimana keadaan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu ya ada yang merah ada yang kuning ada yang hitam ada yang putih ya itu berhamburan semuanya ya warna-warni ya kalau gunung aja berapa tuh warnanya ya belum merahnya ya belum kuningnya belum oranye yang apa gunung ini mengeluarkan isinya larfanya ya kemudian apalagi belum bebatuannya ya belum apa batu baraknya pokoknya semua yang terkandung di dalam gunung ini semua dihamburkan dikeluarkan ya makanya ketika itu tadi kata Imam Sobuni seperti kapas yang warna-warni yang berhamburan ya semua campur aduk ya jadi Al-Jibal disini gunung disini ya dalam kehidupan kita ya sama-sama kita ketahui yang namanya gunung ini kan sesuatu yang kokoh ya sesuatu yang begitu ku kuat ya makanya kita suruh tak dapur itu kan afala yang zuruna ilal ibili kayfa khulikat wa ilal samai kayfa rufiat wa ilal jibali kayfa nusibat ya wa ilal ardi kayfa sutihad ya wa ilal jibali kayfa nusibat ya bagaimana gunung-gunung ini Allah Allah tancapkan sebagai paku ya Allah kuatkan kita dengan gunung-gunung dunia ini ya meja kudu kuat ya supaya kuat kudu dipah dipaku supaya kuat begitu juga dunia ini ya dipaku sama Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi yang kuat saja ya bisa berhamburan bisa berterbangan ya itu gak karuan seperti itu ya artinya Allah ingin mengajarkan yang kuat saja yang jadi paku saja bisa berterbangan seperti itu apalagi yang lebih lebih kecil lebih lemah ya lebih doif dari yang namanya jibal ya al-jabal gunung ini ya kita bisa bayangkan ya bagaimana keadaan kita manusia yang doif ya yang gunung aja seperti ini na'uzubillahi min min dhari ya wa ta'kunul jibalukal ihnil manfush ya jadi gunung-gunung berhamburan seperti itu ya seperti bulu-bulu ya seperti kapas-kapas ya yang berterbangan kemudian firman Allah selanjutnya ya fa'amma man sakulat mawazinuh ya fahuwa fi'i syatir radiyah ya fa'amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi'i syatir radiyah ya ayat yang keenam Allah menjelaskan ya fa'amma man sakulat thakil ya yang berat ya fa'amma man sakulat bi'anna rajahat hasanatu ala sayyatih ya siapa saja yang timbangannya yang amal ibadahnya itu lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya daripada kemaksiatannya ya thakulat ya thakilun berat ya mawazinuh ya mawazinuh ini bahwasannya dijelaskan almizan ya timbangan timbangan ya timbangan-timbangan kita karena nanti kita melewati beberapa fase ya beberapa pos ya di dalam hari kiamat itu ya yaumul jazak yaumul hisak ya sampai nanti sirat ya sampai neraka kemudian surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi siapa saja tadi yang kebaikannya lebih banyak yang lebih berat daripada kemaksiatannya keburukannya fahuwafi'i syatir radiyah ya aifil jannah jadi radiyah disini artinya ridha ya ridhanya Allah hujalla wa ta'ala atau surganya Allah subhanahu wa ta'ala zata radin biayardaha au marziyatan lahu bahwasanya Allah hujalla wa ta'ala ridha dengan kita Allah hujalla wa ta'ala ridha dengan segala apa yang kita perbuat di dunia sehingga Allah berikan ridha iaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala disini Allah makai kalimat fahuwafi'i syatir ya fi'ishyatir radiyah i'ishyatun ya i'ishyatun ya bahwasanya dia dalam keadaan hidup yang penuh dengan keridoan ya kehidupan yang penuh dengan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala ya lagi-lagi dalam bahasa arab ya bahwasanya yang namanya hidup itu bukan isyah do'am tapi ada yang namanya hayat ya hayatun ya inna solati wa nusuki wa mahyaya ya wa mati lillahi rabbil alamin bahwasanya hidupku ya bahkan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi isyah di sini kehidupan yang luar biasa para jamaah semua ya kehidupan yang tidak bisa digambarkan ya jadi bukan sekedar hayat hidup yang biasa tapi hidup yang penuh dengan luar luar biasa keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ya balasan dari Allah ya buat nanti para penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau kita baca tafsiran surga luar biasa nanti insyaallah kita akan bahas kemudian insyaallah kita akan bahas akhir-akhir selanjutnya karena waktu juga sudah suruh ya mungkin para jamaah semua ada yang ditanyakan ya silahkan tidak mengalami apa ya ya tidak tidak mengalami betul ya jadi subhanallah jadi bagaimana Allah berikan ya kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ketika memang Allah gambarkan keadaan yang luar biasa seperti hari kiamat ini ya di dalam surah al-qariah kemudian ayat-ayat yang lain surah yang lain itu bagi orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu yang biasa saya ya karena amal kita ya karena keimanan kita ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang beriman ketika melihat hal-hal seperti itu ini adalah merupakan suatu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya ini adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sudah Allah berikan ketenangan ya bahwasannya dengan amal kebaikannya ya dengan kebaikannya selama ini di dunia maka Allah berikan yang namanya ketenangan ya bahkan ya di hari akhir ya satu hari di yungul akhir di akhirat itu berapa lama Pak ya seribu tahunnya ya itu gak berasa bagi orang yang beriman itu gak berasa ya sirot berapa lamanya hisap berapa lamanya ya mizan berapa lamanya itu lama Pak banyak proses-prosesnya itu kalau kita kaji dalam surah tafsir itu ya tafsir surah yasin ya surah yasin kan banyak tuh membahas tentang hari kiamat kemudian fase-fasanya ya kemudian nanti balasan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang beriman dan orang yang kufur yang ingkar itu banyak fase-fasanya ya jadi bagi orang-orang yang beriman Allah berikan kenikmatan makanya gak berasa ya dari yang namanya hari kiamat sampai nanti yaumul hisap sampai mendapatkan kenikmatan riduanya Allah yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya bapak ibu kalau di dunia kita sering lihat ya banyak mobil yang di jalan itu dikawal ya sama patwal sama polisi ya pada minggir kita semua tuh ya itu tuh ya ada orang yang seperti itu di dunia ya dikawal ya ada kekhususan bisa jalan robos itu di dunia nanti di akhirat itu lebih dahsyat lagi seperti itu ya balasan Allah buat orang-orang tadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi gak ada apa-apa sesuatu yang biasa karena kekuatan imannya kekuatan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah menjadi penolong kita ya makanya orang yang beriman gak takut mati ya karena kita sudah berbekal untuk kematian kita ya sahabat Rasulullah ketika berperak ya gak mikirin menang atau kalah enggak tapi yang mereka pikirin adalah bagaimana mereka bisa mati syahid di jalan Allah ya karena mereka tahu ya bagaimana bekal mereka ya amal ibadah mereka yang telah mereka lakukan ketika tidur di dunia ya ada lagi para jawab semua ya wa alaikum wa rahmatullahi wa alaikum tadi saya mengatakan bahwa kiamat saya tiba-tiba bagaimana kaitannya dengan ciri bahwa hari itu gelap kemudian matahari tepit dari barat tanda ya jadi ya Allah jelaskan kemudian Rasulullah s.a.w. jelaskan juga tanda-tanda ya alamatul kiamatul sugrah kemudian alamatul kiamatul kubrah ya tanda-tanda kecil kemudian tanda-tanda tanda-tanda besarnya ya itu bagi orang yang beriman tadi itu merupakan kenikmatan ya bahwasanya mereka tahu ini adalah tanda-tanda kiamat ya malam bisa beberapa hari gak ada siang ya itu bagi orang yang beriman mereka kan tahu bahwasanya ini adalah tanda hari hari kiamat makanya mereka kerjakan yang mereka lakukan adalah ibadah kepada Allah s.w.t ya senantiasa zikir ya sholat ibadah mendekat kepada Allah s.w.t tapi bagi orang-orang yang tidak beriman mereka yang ingkar mereka yang jauh ya mereka yang senantiasa bermaksiat ya mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal fenomena alam ya kejadian alam yang biasa ya mereka tidak meresapi tidak tahu ya tidak mempelajari bagaimana tanda-tanda ya yang namanya hari hari kiamat jadi tanda-tandanya memang tetap ada cuman kejadiannya memang secara tiba-tiba ya makanya tadi bagi orang-orang yang beriman dia akan ungeh ya ketika tidak pernah ada yang namanya malam terus ya tidak ada siang tidak ada matahari ya kemudian nanti matahari sama bulan itu tidak ada cahayanya ya kemudian bisa berkumpul jadi satu ya itu tanda-tanda ya hari kiamat yang Allah nampakkan ya tetapi bagi orang-orang yang beriman tadi bahwasannya mereka meyakini ini adalah tanda-tanda hari kiamat dan mereka akan sadar ya akan beribadah dengan sebanyak-banyaknya dengan sebaik-baiknya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi malam mereka sholat nungguin pagi ya nungguin fajar gak fajar-fajar masih terus malam ya akhirnya mereka sholat terus ya mereka akan tahu bahwasannya ini adalah tanda hari kiamat hari kiamat tapi bagi orang-orang yang tadi yang ingkap yang biasa sama seperti kita pak ya ketika ada fenomena ya ada gerhana bulan ada gerhana matahari bagi orang yang beriman kita kudu tahu apalagi sekarang-sekarang ini ya akhir-akhir ini tahun terakhir ini sering yang namanya gerhana tuh ya kalau zaman rasul jarang yang namanya gerhana bisa sekali dua kali tapi zaman kita ini tahun terakhir ini luar biasa itu sudah berapa kali kita sholat sunnah gerhana ya bagi orang yang beriman ini adalah fenomena alam ya fenomena alam sekaligus tanda kebesaran Allah mengingatkan kita bahwasannya akan tanda-tanda hari kiamat hari kiamat ya bahwasannya nanti kejadiannya akan seperti ini bagaimana bulan tidak bercahaya matahari tidak bercahaya ya ini kita harus engah nih kalau ada yang namanya gerhana matahari gerhana bulan kemudian terjadi beberapa kali ya Allah mengingatkan kita bahwasannya nanti hari kiamat ini tanda-tandanya seperti ini dan ini mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi kalau orang yang tidak beriman oh ini mah fenomena biasa kejadian alam mereka malah foto-foto ya ya mereka malah selfie-selfie ya mereka malah liatin gerhana kalau kita kan disuruh sholat disuruh zikir ya disuruh banyak sedekah ya suruh dengerin khutbah ya supaya apa supaya kita ingat tentang yang namanya hari ah hari akhir itu tanda-tandanya seperti ini Allah ingin perlihatkan kepada kita semua ya jadi subhanallah ya makanya orang-orang yang beriman mereka senantiasa melihat dengan akal dan hatinya dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bisa alhamdulillah para jamaah semua yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita teruskan ya di surah al-qariah ini yang mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa kita resapi ya dalam hati kita dalam pikiran kita mudah-mudahan ya tambah dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita terapkan kita implementasikan ya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan ya senantiasa dalam setiap detik kita adalah kebaikan ya bekal kita menuju akhirat kita kehidupan yang kekala abadi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin wa rabbal alamin mari kita tutup kita tutup majlis kita dengan membaca doa kahfatul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada yang salah yang keliru dari pribadi diri saya oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum 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 selamat menikmati